Egema, egema, kirim-kirigi, tu mahala mamak, tu gare jai Egema, egema, kirim-kirigi, tu mahala mamak, tu gare jai Egema, 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 kirim-kirigi, tu mahala mamak, tu gare jai Egema, 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 kirim-kirigi, tu mahala mamak, tu gare jai Yes, lalu papa dan mama di rumah dan opung juga apa kabar semuanya, sehat ceria puji Tuhan. Tepuk tangan dong buat kita semuanya, adik-adik kembali kita bertemu ya di ibadah sekolah minggu di bulan Desember. Tidak berasa ya adik-adik ya ternyata waktu cepat sekali berlalu ya, namun sekalipun kita masih ibadah secara online tidak mengurangi sukacitamu dan sukacita kita semua ya kakak-kakak untuk terus beribadah, untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Nah untuk itu yuk kita semua yang ada di rumah ya kakak, kita bangkit berdiri ya, mari kita tunjukkan kalau ada sukacita di tengah-tengah kalian semuanya yang ada di rumah dan kita juga disini ya kakak, ada sukacita. Nah dari itu kita bernyanyi ya kakak dengan judul Sungai Sukacitamu. Yuk kita bernyanyi dengan semangat. Yuk gerakannya badamu, yuk aku tak hubung-hub, tunjukkan kalau ada sukacita di dalam hatimu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku Oh yes 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 Aku Sukacitamu mengalir dalamku Ayo ku menari Ku menari Dan bersuka Uniku di setiap waktu Sebang sungai Sukacitamu Sebang sungai Sukacitamu Ada dalamku Mengalir bersamamu Tersuka di dalamku Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku Menara镜 Memangatimu Tuhan Di dalam sukacitamu Memangat Tuhan yang menguatukan cinta barengk Ayo sekali lagi ya Sukai Sukacitamu Sungai tukar cintamu, ayo melimpa dalamku Oh yes, yes yes Anggur tukar cintamu, melimpa dalamku Ayo ku menari, ku menari dan bersuka Kujimu di setiap waktu, sebah sungai suka cintamu ada dalamku Mengakhir bersamamu, bersuka di dalamku Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku Melayangimu Tuhan, di dalam suka cintamu Tak hanya Tuhan yang membuat suka cintamu penuh Adik-adik, saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini Seperti biasa adik-adik sebelum kita memulai ibadah Mari kita ambil waktu sejenak Kita mau saat teduh ya, kita mau berdoa di dalam hati kita masing-masing ya Supaya roh kudus ya hadir di tengah-tengah kita semuanya Untuk itu mari kita semua adik-adik tundukkan kepala Kita mau doa saat teduh sejenak Untuk itu doa dimulai Doa selesai Adik-adik kita akan memasuki ibadah kita Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita Dan kita akan mau mengangkat pujian kita Yaitu dari dengan judul Hatiku penuh nyanyi Hatiku penuh nyanyi Hatiku penuh nyanyi Untuk raja segala raja Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Raja segala raja 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 Kita semua anak raja Aku anak raja Kau anak raja Kita semua anak raja Haleluya Puji Tuhan Haleluya Di dalam nama Allah Bapak Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan nama roh kudus yang menciptakan Langit dan bumi Amin Hai anak-anak Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Hormatilah ayahmu dan ibumu Ini adalah suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Anak-anak sekolah minggu Ikut doa yang amang ucapkan Tuhan Yesus Yang mencintai anak-anak Yang mencintai anak-anak Kami juga Kami juga Mencintai Tuhan Yesus Mencintai Tuhan Yesus Yang setia mengasihi kami Yang setia mengasihi kami Yang setia mengasihi kami Amin Adik-adik Kita akan mendengarkan nih Ayat mingguan Ayat mingguan ini nanti Akan dibacakan oleh Horong berapa ya kak? Horong empat Ayat mingguannya dari Nas mana ya? Dari Daniel 12 Ayat 3 Ya Yuk adik-adik Kita saksikan secara bersama-sama Shalom 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 Kaperkenalkan Nama saya Yuliana Susilawati Simaga Saya akan menghafal Ayat mingguan dari Daniel 12 Ayat 3 Dan orang-orang bijaksana Akan bercahaya Seperti cahaya cakrawala Dan yang telah menuntun banyak orang Kepada kebenaran Seperti bintang-bintang Tetap untuk selama-lamanya Amin Terima kasih Amin Ayat mingguan Rampil dari Daniel 12 Ayat 3 Dan orang-orang bijaksana Akan bercahaya Seperti cahaya cakrawala Dan yang telah menuntun banyak Orang kepada kebenaran Seperti bintang-bintang Tetap untuk selama-lamanya Terima kasih Demikianlah firman Tuhan Bersama-sama kita katakan Berbahagialah Orang yang mendengar firman Allah Serta memeliharanya Di dalam hatinya Amin Adik-adik Kalau tadi kita sudah saksikan Ayat mingguan dari Orang besar Maka Sekarang juga kita akan Menyaksikan Kesaksian pujian Dari Orang kecil ya kak ya Orang kecil Orang batita ya kak Iya Orang batita Kalau boleh tahu nih kak Judulnya apa ya Judulnya Pohon terang Pohon terang Iya pohon terang Adik-adik ya Untuk itu yuk kita saksikan dengan Sukacita Sukacita Pohon terang Pohon terang Sungguh 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 Kindah Yang Pohon terang Sungguh Kindah Butuk Op Oang Pohon terang Pohon terang Sungguh Indah Saya epos, saya mau nyanyi, pohon terang Pohon terang, pohon terang, sangat indah rupamu Pohon terang, pohon terang, sangat indah rupamu Lirikmu menyala terus, di dekat bayi yang kudus Pohon terang, pohon terang, sangat indah rupamu Tolong mama saya, bina duitona timam bola, ini mama saya Kami akan menyanyikan lagu pujian pohon terang Pohon terang, pohon terang, sangat indah rupamu Sungguh indah rupamu Pohon terang, pohon terang, sungguh indah rupamu Lirikmu menyala terus, di dekat bayi yang kudus Pohon terang, pohon terang, sungguh indah rupamu Pohon terang, pohon terang, sungguh indah rupamu Pohon terang, pohon terang, sungguh indah rupamu Lirikmu menyala terus, di dekat bayi yang kudus Pohon terang, pohon terang, sungguh indah rupamu Adik-adik semuanya, saatnya bagi kita Mau mendengarkan firman Tuhan Oleh karena itu, mari kita kembali mengangkat Satu pujian dengan judul Betapa baiknya engkau Tuhan Betul adik-adik, betapa Tuhan itu sangat baik Untuk kita semua, yuk kita nyanyikan dengan suka cita Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Ini waktu diselamatkan Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana, Hosana, Hosana Sekali lagi ya Betapa baiknya engkau Tuhan Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Di waktu diselamatkan Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana, Hosana, Hosana Jalan 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 anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun engkau berada Di Minggu Advent yang ketiga ini Kita akan mendengar bagaimana Orang yang berkhidmat adalah orang Yang siap untuk menanti kedatangan Kristus Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk Anak-anak setelah Minggu dimanapun mereka berada Biarlah Kepolosan Keluguan Dan kebaikan Yang mereka boleh Simpan Dan lakukan Adalah bentuk dari Cara mereka beriman Biarlah anak-anak Tuhan Boleh semakin diberkati Karena firman Tuhan Yang menerangi mereka Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan tertulis di Matius pasal 25 Ayat 1-13 Dengarlah firman Tuhan Pada waktu itu Halak kerajaan sorga seumpama Sepuluh gadis yang mengambil pelitanya Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya Tetapi tidak membawa minyak Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya Dan juga minyak dalam buli-buli mereka Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka semua lalu terpidur Waktu tengah malam terdengarlah suara Orang berseru Mempelai datang Songsonglah dia Gadis-gadis itu pun bangun semuanya Lalu membereskan pelitanya mereka Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu Sebab pelita kami hampir padam Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu Tidak Nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu Lebih baik kamu kepada penjual minyak dan membeli disitu Akan tetapi Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya Datanglah mempelai itu dan mereka Yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan Perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata Tuan, Tuan Bukalah Bukan Bukakan kami pintu Tetapi ia menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Akan hari Maupun pada saatnya Demikian Sabda Tuhan Anak-anak yang terkasih Ada Orang-orang Yang sedang berkumpul Dan perempuan-perempuan yang ada di kumpulan itu Jumlahnya Sepuluh orang Mereka Mereka Adalah orang-orang Yang menunggu Kapan datangnya Mempelai laki-laki Karena mereka akan mengikuti pesta Lima dari orang pertama Perempuan pertama adalah perempuan yang bijak Lima perempuan kedua adalah Perempuan yang bodoh Lima Tambah lima Sepuluh Lima yang pertama adalah bijak Karena apa? Karena mereka Menyimpan minyaknya Dan tidak menggunakan minyak untuk hal-hal yang tidak perlu Kalau lima yang perempuan bodoh Mereka menggunakan minyak Untuk hal-hal yang tidak perlu Yang pertama Mereka hemat Yang kedua boros Dua Cara Dan ciri orang yang berbeda Apakah mereka berdua Adalah orang-orang Yang ada dalam rumah Tuhan Bisa jadi Yang pasti Mereka sudah siap untuk menantikan Mempelai Kapan mempelai datang Kapan Yesus datang Nah Anak-anak yang terkasih Siapa yang mau menjadi ciri dari Lima orang anak per Lima perempuan pintar Yang bijaksana Yang satu lagi Bodoh Pasti pilihan kita adalah Lima perempuan bijaksana Bagaimana kita menjadi bijaksana Bukan karena kita pintar Bukan karena kita Hebat Namun karena kita tahu Bahwa Setiap anak-anak Adalah anak-anak yang hebat Namun bisa menjadi tidak hebat Karena apa Karena tidak mau Mendengarkan orang tua Anak-anak semua pintar Tuhan ciptakan semua baik Semua ciptakan Dikiptakan Tuhan dengan sempurna Namun apa yang membuat anak-anak Tidak menjadi hebat Tidak bijaksana Karena mereka tidak mau mendengar Firman Tuhan Kepada yang lima perempuan Bijaksana Lima perempuan yang bodoh Mereka sudah diingatkan Sebentar lagi Akan ada Kutusan atau mempelai Laki-laki Karena mereka mau datang Ke acara pernikahan Namun apa daya Ketika malam datang Lima perempuan yang Yang bodoh Menyalakan lilinnya Sambil tertidur-tidur Sedangkan lima perempuan yang Mereka tidak menyalakan lampunya Mereka cukup menyalakan satu lampu Di tengah-tengah Supaya mereka tidak Kegelapan Ketika raja datang Yang membawa lampu lah Yang boleh Mengikuti dia Untuk sampai Menjadi orang yang membijaksana Firman Tuhan mengatakan Kepadamu Dan kepadamu Neta dan semua kita Mari Mempersiapkan Dengan cara Layani Tuhan Dengan sebagaimana Mestinya Berikan tempat Kepada Allah Dengan cara Berjaga-jaga Mempersiapkan diri kita Untuk Mendengarkan Keinginan Tuhan Dan kita tahu Bahwa Anak-anak Dicintai Tuhan Anak-anak Juga Diberkati Tuhan Kalau Mendengarkan Firman Tuhan Minggu Advent Yang ketiga ini Adalah Minggu Advent Dimana Anak-anak Yang dikasih Tuhan Harus Jadi anak-anak Yang terlihat Berbuat Bijaksana Dari mana Ketika Dia mau mendengarkan Nasehat Orang Tua Ketika Dia mau mendengarkan Diarahkan Oleh Guru Dan Anak-anak Yang tidak mengikuti Arahan Adalah anak-anak Yang didugikan Kalau orang Tidak mendengar Protokol kesehatan Dan tidak Dia tidak pakai Masker Dia bisa Bahaya Kalau anak-anak Tidak mau pakai Sabu tangan Sabu cuci tangan Bisa bahaya Nah Orang yang berhikmat Adalah orang Yang mau mendengarkan Arahan Dan arahan kita Adalah Mempersiapkan Diri kita Walaupun di rumah Kita harus tetap ibadah Walaupun di rumah Kita harus tetap mendengarkan Orang Tua Karena Hanya Anak-anak Nakallah Yang tidak Akan Dibawa Tuhan Kemana Kedalam rumahnya Untuk Menikmati Makanan yang enak Hidup bersahabat Dan hidup Berkecukupan Secara khusus Hidup Bersama dengan Tuhan Mari Mari Tersiapkan diri kita Ubah Yang tidak Baik Dan Dengarkan orang Tua Dengarkan firman Tuhan Supaya Kita Diberkati Oleh Tuhan Amin Amin Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Biarlah Anak-anak sekolah minggu HKBP Bumiangrek Menjadi anak-anak yang bijaksana Dan kami belajar dari orang-orang Yang tidak berhikmat Supaya kami Boleh berkenan Masuk ke rumah Tuhan Dan kami boleh mempersiapkan diri Menjadi anak-anak yang benar Mendengar firman Tuhan Mendengar orang tua Mendengar nasihat papa mama Mendengar nasihat abang kakak Mendengar nasihat guru Dan khusus mendengar nasihat pemerintah Untuk menjaga kesehatan Dengan protokol kesehatan Pakai masker Cuci tangan Dan menjaga kebersihan Secara Kami boleh sehat Kami boleh Menjadi anak-anak yang Tuhan Berkati Menjadi anak-anak yang Tuhan Sukai Dan cara Kami Mendengar firman Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik Tiba saatnya Kita akan memberikan Persembahan kita Ayo Mari kita siapkan Persembahan yang terbaik Buat Tuhan Yesus Kakak-kakak Dari sini Mengundang adik-adik Supaya memberikan Persembahan Dengan hati yang suka cita Dan Kalau kita sudah mengumpulkannya Di rumah Nanti serahkan kepada mama Nanti mama Akan menyerahkan juga Ke Perhalado Wilayah Nanti Perhalado Wilayah Akan menyerahkan Ke gereja Itu semuanya Untuk pelayanan kita Di gereja kita HKBP Bumi Anggrek Kita akan mengangkat Kujian kita Dari mana Kak? Yesus menginginkan Daku Yuk kita nyanyikan yuk Yesus menginginkan Daku Bersinar badinya Di mana pun tu berada Ku mengenang tanya Bersinar 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 Itulah kehendak Yesus Bersinar Bersinar Aku bersinar Aku bersinar terus Sekali lagi kita nyanyikan Yesus menginginkan Yesus menginginkan Yesus menginginkan Daku Menolong orang-orang Manis dan sopan selalu Ketika kamu berhormat Bersinar 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 Itulah kehendak Yesus Bersinar 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 Aku bersinar terus Marilah kita berdoa Menyerahkan Persembahan kita Kepada Tuhan Bapak kami Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Yang bertahta Di surga Kami mengucap syukur Dan berterima kasih Ya Tuhan Di mana Tuhan Memperkenankan Anak-anak Dalam kerajaanmu Di sini kami menyampaikan Persembahan kami Kiranya Tuhan menerimanya Untuk kemuliaan Namamu Amin Tuhan Karuniamu Roh dan jiwaku Semuanya Nyawa Juga Hidupku Harta Milikku Semua Ku Serahkan Padamu Putus Lama Alam Nya Marilah Marilah kita bersama-sama Memohon Dalam doa Bapak kami Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami akan Kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang Bersalah kepada kami Dan Janganlah membawa kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena Engkau lah yang Empunya kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Adik-adik Marilah kita Terima Berkat Tuhan Tuhan Memberkati kita Dan Melindungi kita Tuhan Menyinari kita Dengan wajahnya Dan Memberi kita Kasih karunia Tuhan Menghadapkan wajahnya Kepada kita Dan Memberi kita Damai sejahtera Amin 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton